Intro Pemerintah Kota Mataram memberikan kebijakan bebas pajak bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat akibat bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu Selain itu untuk rumah rusak sedang diberikan potongan hingga 50% dan untuk rusak ringan diberikan potongan sebesar 25% Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram Syakirin Hukmi Menurutnya kebijakan tersebut diambil untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban dahsyatnya guncangan gempa Berdasarkan data terakhir disebutkan Sakirin jika jumlah rumah yang akan bebas pajak sekitar 1.686 unit Sementara untuk rumah yang diberikan potongan PBB hingga 50% berjumlah 1.702 unit dan untuk potongan 25% berjumlah 2.930 unit Selain itu sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari nominal pajak Ditegaskannya juga telah dihapus sebagai bentuk rasa simpati pemerintah Kota Mataram terhadap kondisi masyarakat saat ini Nah penerimaannya tetap karena bahwa kami menyampaikan bahwa tidak ada sanksi administrasi Kalau korban yang terkena dampak Kira-kira Anda dikondikasi Ini kan belum dikondikasi Ini keputusan itu bahwa itu akan Kuntur yang mencak terang Kementerangan yang mencak terang itu beban Beban sepajak Dan itu sedang 50% Yang tinggal dikondikasi Lebih lanjut realisasi PBB hingga saat ini Diketahui berada pada posisi 78% Dari target 28 miliar yang telah ditapkan BKD pun telah mengusulkan perpanjangan masa jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember mendatang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Menora Anggi, KET TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!